Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Bersama saya Di video kita Kali ini Saya mau membahas tentang Padi Jerang VS Invari 16 Yang teman-teman saksikan ini adalah Padi Mark Invari 16 Ini kiri dan kanan Kalau yang sebelah kanannya itu Sekitar umur 71 hari Yang sebelah Kiri itu Sekitar umur 67 Ya selisih 4 hari Itu sudah berbeda Keliatannya Yang sebelah kanan sudah mengeluarkan bakal buah Sedangkan yang kiri Belum itu Padahal cuma selisih 4 hari Dan di video kali ini Saya mau Menjelaskan Apa sih Keuntungan Invari 16 Dan pati jerang Kalau yang ini jerang ya Itu semuanya jerang Yang cuma menenam Pati merek Invari 16 Itu yang cuma saya Sama tetangga saya Yang sebelah kanan itu Kalau yang Kiri tadi itu Tidak percayaan saya Kalau ini lihat Ini adalah jerang semua itu Jadi jerangnya seperti itu Patinya Seperti di atas Itu adalah rawan Dimakan burung Atau kalau waktu musim Angin lepeti Bisa tumbang semua Soalnya keberatan Buah Kalau sewaktu Pengalaman saya dulu Itu waktu menanam Badi merek jerang itu Kalau musim Burung itu Itu kan kelihatan burung Itu Memakan Bagaimana padi Waktu musim burung Itu biasanya Habis Sembilan Itu Dimakan burung Kalau waktu Suri hari Tidak Dengok Tersama Bisa habis Binggir-binggirnya Itu Tolik Baitu Atau Jerang Jerang semua Itu Itu Suara burung Ditinggalkan Tui Ciri-Ciri Bati jerang Seperti di atas Di atas Semuanya Kalau yang saya Sedang video Ekan Bati jerangnya Berumur Berumur 70 Heri Ke atas Dan ini Sudah Bisa Dilihatkan Semuanya Sudah Mengeluarkan Bakal Buah Bisa Saksikan Kekurangannya Marjir yang Itu Seperti ini Kalau yang Belum Tahu Obatnya Nanti Ini Dipasang Seperti ini Setiap Sore Hari Itu Biasanya Ditungguin Kalau tidak Diterikan Diterikan Atau Digurak Diusir Tengah Bistimalkan Burung Emplet Namanya Di video ini Saya Cuma Memperlihatkan Ya Teman-teman Tidak Membandingan Karena Belum Belum Kelihatan Dibandingkan Memang Explore Ceritanya Memang Explore Ceritanya Bisa Disaksikan Semuanya Dari Ujung Ke Ujung Salah Semuanya Terimakas Ini Jarang Semua Yang Terlalu Sekitar Tanah Makati Ini Bikisar Umur 67 Sampai 73 73 Hari Sedang Di Sebelah Yang Jauh Itu Seperti Pruman Itu Jalan Raya Teman-teman Teman-teman Belum Tahu Itu Adalah Daerah Jalan Raya Menghubungkan Antara Daerah Yang Sebelah Ke Kanan Itu Campur Yang Ke Kiri Itu Arah Bandung Bandung Tulung Agung Bukan Bandung Jawa Barat Maaf Art Itu Ini Teman Bisa Dilihat Cerang Yang Dima Kanan Burung Memprep Seti Sampai Jiran Semua Sampai Ke Ujung Sana Berekaman Saya Ini Jam 5 Suri Ini Saya Ketuk 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 Itu Kurang Pencayaan Kirang Semua Gak Kalau Yang Ini Parah Yang Terkasih Pasti Pasti Cung Itu Setiap Sore Hari Disitu Tutup Hujur Sana Ke Orang Ya Teriak Sambil Balah Timbal Bab Mengusir Burung Terlihat Jiran Kekurangan Jiran Yaitu Seperti Yang Saya Sebutkan Di Atas Salah Satunya Yang Kaling Terasa Sering Di Makan Burung Kalau Yang Kedua Kurang Kedua Sering Terlalu Ada Angin Kencang Tapi Kualitas Patinya Itu Paling Enak Gerang Sama Pati IR 64 Itu Sampai Sekarang Belum Ada Yang Mengalahkan Rasa Tulen Yang Padi Gerang Lebat Tetang Itu Semuanya Menanam Pati Mergerang Karena Satu Keunggulannya Itu Patinya Bulan Kalau Inpari 16 Seperti Yang Saya Tanam Itu Kelebihannya Adalah Tipe Beton Tonasenya Semua Yang Gamparan Pati Gerang Bunggul Sampai Ujung Daerah Lalu Inpari 16 Eh Cerang Saya Dan Ini Adalah Bonggel Dari Pati Merak Cerang Bisa Dilihat Ini Adalah Sebelah Sebelah Kiri Saya Tadi Yang Kanan Itu Pati Saya Merak Pari 16 Kalau Yang Ini Adalah Cerang Teman Teman Bisa Dilihat Cerang 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 Kenapa Kan Kalau Yang Ini Perbedaan Sebelah Kiri Cerang Sebelah Kanan Galeng Adalah Pati Saya Itu 16 Perbedaan Saya Lihat Sekian Video Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Motivakan Ya Teman Teman Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Oke Sekian Dan Terima Kasih Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye